Bacaan Liturgi Rabu 27 April 2022, Hari Biasa, Pekan Pascah ke-2 Bacaan dari kisah para rasul Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Mashab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, Pergilah, berdirilah di baik Allah dan beritakalah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam baik Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh makamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal baik Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, Mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam baik Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya kebaik Allah lalu mengambil kedua rasul itu, Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sepeda Tuhan, syukur kepada Allah. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa lalu meleputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Alleluya Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Alleluya Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nicodemus, Yesus berkata, Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Mikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.